Halo English learners, welcome back with me, Tiara. Di video kali ini, kita akan belajar tentang traffic sign. Do you know traffic sign? Teman-teman tahu nggak traffic sign itu apa? Traffic sign adalah rambu-rambu lalu lintas. Untuk apa sih kita bahas tentang traffic sign atau rambu-rambu lalu lintas? It is important for you guys. Ini sangat penting untuk teman-teman when you are on the way. Ketika teman-teman lagi di jalan, teman-teman harus tahu apa arti dari simbol tersebut atau arti dari rambu-rambu lalu lintas tersebut. The point is, jadi intinya teman-teman itu harus tahu apa sih makna dari rambu lalu lintas tersebut. Nah, so that's in this video, we are going to learn about traffic sign. Let's check this video. Yang pertama, turn left. Repeat up to me, turn left. Artinya, belok kiri. Nah, jadi ketika kita melihat ada tanda panah yang mengarah ke kiri, otomatis kita harus belok ke kiri. Itu namanya turn left dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia-nya adalah belok kiri. Yang kedua, ada turn right. Otomatis kalau ada belok kiri, pasti ada belok kanan. Turn right itu artinya belok kanan. Jadi, ketika teman-teman on the way, teman-teman lagi di jalan, teman-teman lihat ada tanda panah yang mengarah ke kanan, otomatis teman-teman nggak boleh belok kiri. Tapi, teman-teman harus belok ke kanan. Belok kanan itu bahasa Inggrisnya turn right. Repeat up to me, turn right. Oke, good. Jadi, ketika teman-teman di jalan, ada lihat tanda panah belok ke kanan, itu adalah turn right. Yang artinya belok kanan. Yang ketiga, two-way traffic. Apa artinya, teman-teman tahu nggak? Two-way traffic itu artinya lalu lintas dua arah. Biasanya dilambangkan dengan tanda panah yang mengarah ke depan dan tanda panah yang mengarah ke belakang. Itu, tandanya lalu lintas dua arah atau dalam bahasa Inggrisnya adalah two-way traffic. Jadi, ketika di jalan, teman-teman menemukan tanda panah ke depan dan tanda panah ke belakang, itu artinya two-way traffic atau lalu lintas dua arah. Jadi, bisa kita gunakan untuk dua arah. Number four, ada crash road. Repeat up to me, crash road. Artinya apa? Yup, crash road is simpang empat atau biasanya lebih dikenal dengan nama perempatan. Lambangnya kira-kira gimana nih, teman-teman? Nih, jalannya ada empat. So, that's why kita sebut ini crash road atau perempatan. Number five, yang kelima, ada tijangshen. Repeat up to me, tijangshen. Tijangshen. Oke, tijangshen itu artinya simpang tiga atau lebih dikenalnya dengan nama pertigaan. Nah, kalau tadi simpang empat itu ada empat jalan, otomatis kalau simpang tiga itu ada tiga jalan. Biasanya dilambangkan dengan mirip seperti huruf T. Nah, itu jalannya ada tiga, teman-teman. Jadi, tijangshen itu artinya simpang tiga atau pertigaan. Number six, ada stop sign. Repeat up to me, stop sign. Apa artinya stop sign itu artinya pemberhentian atau kita boleh berhenti di tempat itu. Jadi, ketika teman-teman on the way, ketika teman-teman di jalan, nemu lambang yang bertuliskan stop, itu berarti teman-teman boleh berhenti di sana. Tapi, tidak dalam jangka waktu yang lama. Ibaratnya tempat itu adalah untuk kita beristirahat sejenak. Jadi, kita boleh berhenti di tempat tersebut. That is stop sign. Itu adalah tempat pemberhentian. Yang ketujuh, number seven, it is no stopping. Kalau tadi di nomor enam itu stop sign, tempat pemberhentian. Yang ketujuh adalah no stopping, dilarang berhenti. Jadi, ketika teman-teman lihat lambang, bertuliskan stop, tapi dicoret, itu tandanya teman-teman nggak boleh berhenti di tempat itu. Jadi, teman-teman tetap harus terus jalan. No stopping, dilarang berhenti. Yang ke delapan, itu ada no entry. Artinya apa teman-teman no entry? No entry adalah jangan masuk atau dilarang masuk. Biasanya dilambangkan dengan gambar orang, tapi dicoret. Jadi, itu tandanya kita nggak boleh masuk ke tempat tersebut. Biasanya lambang ini itu ada di dekat pintu masuk. Kalau ada lambang orang dicoret, berarti itu tandanya no entry. Atau dalam bahasa Indonesia artinya dilarang masuk. Number nine, yang ke sembilan, ada no overtaking. Repeat after me. No overtaking. Oke, artinya apa sih no overtaking ini? No overtaking artinya dilarang menyalip atau jangan menyalip. Biasanya rambu lalu lintas ini dilambangkan dengan gambar dua mobil yang gambarnya disilang. Itu artinya kita tidak boleh menyalip sepanjang jalan tersebut. No overtaking. And number ten, yang ke sepuluh, ada no left turn. Repeat after me. No left turn. No left turn. Yang artinya dilarang belok kiri. Biasanya dilambangkan dengan tanda panah berbelok ke kiri, tapi dicoret. Nah, itu tandanya no left turn. Atau artinya dilarang belok kiri. Nah, itu dia tadi traffic signs atau rambu lalu lintas yang sudah kita pelajari. Jadi, ketika teman-teman nemu rambu lalu lintas di jalan, teman-teman nggak hanya tahu lambangnya aja. Tapi, teman-teman tahu makna dari rambu lalu lintas tersebut dan bisa dipraktekan ke dalam bahasa Inggris juga. Semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching and see ya tata!